Terkait dengan masih banyaknya beredar berita hoaks dan kekerasan terhadap wartawan, Komisi 1 DPR RI mendesak Dewan Pers meningkatkan kinerja serta etika para wartawan melalui program pembinaan dan kesejahteraan, sehingga kebebasan Pers dapat diatur dengan lebih baik. Ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR Muhammad Syafruddin mengatakan, Dewan Pers bukan hanya bertugas untuk mengawasi berita-berita yang dibuat oleh para wartawan, namun Dewan Pers juga harus melakukan pengawasan terhadap sikap para wartawan. Syafruddin menambahkan perlindungan wartawan juga perlu diberikan oleh Dewan Pers, karena masih banyak kejadian kekerasan terhadap wartawan. Menjadi pelindung daripada teman-teman wartawan yang melakukan tugas, karena ada saja kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan justru terjadi daripada teman-teman wartawan. Dewan Pers tentu di samping saya katakan tadi meningkatkan bagaimana profesional dalam menyampaikan informasi, tetapi juga meningkatkan etika, etika jurnalisme daripada persen si wartawan tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Andreas Hugo Pariera, menilai, pendidikan tentang etika jurnalisme yang baik belum dilakukan dengan maksimal oleh Dewan Pers. Terkait dengan kesejahteraan para wartawan juga belum diperhatikan. Pendidikan, dari aspek pendidikan itu sangat minimal. Bahkan kami tidak melihat ada program-program yang menyangkut pendidikan dan perlindungan terhadap jurnalis. Itu yang satu hal, satu aspek yang menurut kami sangat penting.